Kali 50 tahun, kalau Nikita Willy ya beda dikit lah 22 tahun itu bedanya lumayan jauh loh ya Tapi apa sih kebahagiaan, Nikita Willy kali ini merayakan ulang tahunnya Di pesantren, bukan di restoran milik pacarnya Kenapa gak di restoran ya? Kan jauh, di Bali restorannya Di Bali restorannya Jadi ini dirayakan di pesantren bersama dengan anak-anak yatim katanya Nah ini bagus nih, keseluruhannya seperti apa kita mau lihat juga pemirsa ya Ini dia Kebahagiaan rasa-rasanya tak pernah berhenti memayungi hati dan perasaan Nikita Willy saat ini Bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-22 yang jatuh pada hari Rabu 29 Juni kemarin Nikita yang sebelumnya mendapat kejutan ulang tahun di lokasi syuting Rabu sore kemarin mengundang ratusan anak yatim untuk berbuka puasa bersama dengannya Dalam acara yang dipusatkan di sebuah pesantren yatim kawasan JTW Ringin tersebut Para penghuni pesantren juga memberi kejutan kepada Nikita Mulai dari aksi membacakan puisi hingga pentas marawis Mereka lakukan di hadapan Nikita Puncaknya setelah berbuka dan sholat maghrib bersama Nikita bersama para anak yatim berkesempatan meniup lilin ulang tahun Di sejumlah kue tart yang telah disediakan sebelumnya Dan seperti inilah suasana yang terekam oleh kamera insert pagi Ketika Nikita meniup lilin di atas kue ulang tahunnya kemarin Pertama saja yang kita menemukan tentang kue ulang tahun Ketika tidak di atas kue ulang tahun Ketika terbaru dengan ketika antara yang di atas kue ulang tahun Berbuka dan tikah ya Satu, dua, dua, tiga, dua, satu Berbuka dan bapak yang ditemukan di atas kue ulang tahun Alhamdulillah tahun ini aku berpuasa di bulan Ramadan lagi sama sepertahun yang lalu Dan aku merasa aku sudah banyak sekali mendapatkan rezeki dan kebahagiaan di tahun ini Jadi ulang tahun yang kedua-dua aku pengen berbagi sama teman-teman aku, keluarga aku yang membutuhkan berbagai kebahagiaan Karena emang aku orangnya suka sama anak kecil gitu, jadi aku selalu, aku memilih buat ke Panti Asuhan yang banyak anak kecilnya gitu Jadi tadi aku ngeliat anak-anak, adik-adik kecil, adik-adik aku, mereka puisi, terus marawi, semuanya aku ngerasa bangga banget gitu Mereka mempersiapkan ini semua katanya untuk menyambut ulangan tahun aku gitu, jadi aku bangga banget sama adik-adik aku yang tadi Menapakin usia 22 tahun Nikita mengaku akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Dan di usia 22 tahun itu pula, Nikita menceritakan bagaimana pesan mamanya yang menyebut bahwa usia 22 tahun Bagi seorang wanita merupakan mementum penting dalam menentukan jadi diri Kalau usia 22, kalau kata mamaku tuh, cewek umur 22 itu adalah penentuan Mau menjadi wanita yang seperti apa, menjadi wanita dewasa, mau menjadi wanita yang baik atau menjadi wanita yang seperti apa gitu Jadi di tahun ini aku harus menentukan hidup aku gitu, love life aku, pekerjaan aku semua aku gitu Dan harus bisa menjadi yang lebih baik lagi Kalau soal plan aku gak, aku gak, gak, apa ya, gak ada plan apa-apa sih Tapi aku benar-benar cuma pengen melakukan hal-hal yang baik lah, semuanya yang terbaik Aku pun juga berdoa karena aku memulai tahun 22 ini dengan hal yang baik, di bulan baik Jadi aku berharap aku bisa mendapatkan hal-hal yang baik Terkait dengan pertambahan usianya, Nikita mengaku memang sedang dekat dengan seorang pengusaha muda bernama Putu Gede Suarsana Kabarnya mereka sudah saling dekat, Tutge rela menjadi mu'alaf Tapi kabar itu dibantah oleh Nikita, yang menjelaskan bahwa kehadiran Tutge di setiap acara Ramadan bersamanya Tak lebih sebagai bentuk toleransi beragama Jadi kita kan memang beda agama, tapi saling menghargai Jadi dia pun menghargai agama, aku juga menghargai agama dia Dia ikut puasa, dan kalau ada acara-acara agama juga, waktu itu buka puasa bersama dia juga datang Saling hormat ya, kemarin lagi acara buka puasa bersama, memang cowok-cowoknya dikasih seragam Jadi semuanya pakai baju komo dan kajian, jadi dia pun juga pakai seragam Nikita sepertinya memang sudah cukup mantap dan serius dalam menjalani hubungan dengan Tutge Nyatanya ketika disinggung perihal masa depan hubungannya Ia menandaskan tak pernah mau main-main dalam menjalani hubungan Dengan pengusaha restoran di Pulau Dewata Bali tersebut Ternyata kalau menjadi hubungan, aku selalu serius ya gitu Buat aku hubungannya nggak ada yang main-main gitu Cuma kalau emang nggak jodoh ya, berarti nggak bisa bersama gitu Jadi selalu melakukan yang terbaik Dan yang tahu jodoh itu cuma Allah SWT Carin dong Aku ngerasa bangga banget gitu Mereka mempersiapkan ini semua katanya untuk menyambut ulang tahun aku gitu Jadi aku bangga banget sama adik-adik aku yang tadi Benapaki usia 22 tahun Nikita mengaku akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Dan di usia 22 tahun itu pula Nikita menceritakan bagaimana pesan mamanya yang menyebut bahwa usia 22 tahun Bagi seorang wanita merupakan momentum penting dalam menentukan jadi diri Kalau usia 22, kalau kata mamaku tuh Cewek umur 22 itu adalah petentuan Mau menjadi wanita yang seperti apa Mau menjadi wanita dewasa Mau menjadi wanita yang baik Atau menjadi wanita yang seperti apa gitu Jadi di tahun ini aku harus menentukan hidup aku gitu Love life aku, pekerjaan aku semua aku gitu Dan harus bisa menjadi yang lebih baik lagi Kalau soal plan aku gak, aku gak, gak, apa ya Gak ada plan apa-apa sih Tapi aku benar-benar cuma pengen Melakukan hal-hal yang baik lah Semuanya yang terbaik Aku pun juga berdoa Karena aku memulai tahun 22 ini dengan hal yang baik Di bulan baik Jadi aku berharap aku bisa mendapatkan hal-hal yang baik Terkait dengan pertambahan usianya Nikita mengaku memang sedang dekat dengan seorang pengusaha muda bernama Putu Gede Suarsana Kabarnya mereka sudah saling dekat Tutde rela menjadi mu'alaf Tapi kabar itu dibantah oleh Nikita Yang menjelaskan bahwa kehadiran Tutde di setiap acara Ramadan bersamanya Tak lebih sebagai bentuk toleransi beragama Jadi kita kan memang beda agama Tapi saling menghargai Jadi dia pun menghargai agama aku Aku juga menghargai agama dia Dia ikut puasa Dan kalau ada acara-acara Agama juga Kayak waktu itu buka puasa bersama dia juga datang Saling hormat ya Kemarin lagi acara buka puasa bersama Memang cowok-cowoknya dikasih seragam Jadi semuanya pakai baju ngomong dan penceng Jadi dia pun tidak pakai seragam Nikita sepertinya memang sudah cukup mantap dan serius Dalam menjalani hubungan dengan Tutde Nyatanya ketika disinggung perihal masa depan hubungannya Ia menandaskan tak pernah mau main-main dalam menjalin hubungan Dengan pengusaha restoran di Pulau Dewata Bali tersebut Karena kalau menjalin hubungan Aku selalu serius ya gitu Buat aku hubungannya tidak ada yang main-main gitu Cuma kalau emang tidak jodoh ya Berarti tidak bisa bersama gitu Jadi selalu melakukan yang terbaik Dan yang tahu jodoh itu cuma Allah SWT Carin dong Pinter banget dikita Willy cari pacar ya Ulang tahun ke-22 diajak jalan-jalan ke Yunani dan juga Turki Udah lagi Udah lagi Dapetnya apa coba? Itu Yunani Amatur itu sebelum hari ulang tahun Mungkin pasar ulang tahun juga ada hadiah kecil Tapi sering mungkin Kita penasaran Kita akan lihat nanti di tangan Atau di jari manisnya Nikita Willy ini Ada cincin atau ada apa ya? Antara penuduhan atau pengharapan dari kita sih sebetulnya Pokoknya kita doakan semoga Nikita Willy ini Semoga tetap awet muda Amin Selalu muda ya Dan kita menunjukkan Jessica Mila Katanya Jessica Mila itu adalah salah satu talent Di acara sahurnya Transity Markisa Markisa Mari kita sahur Kita akan melihat bagaimana Keseruan dari seorang Jessica Mila Seorang selebriti asal ulang Saat ini sesat lagi tertunya Jadi Pinter Pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!